Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel lagu sahuri oke sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara untuk menaikkan harga barang atau mark up harga barang menggunakan rumus persen kali ini saya akan membahas tentang cara mengurangi harga barang dengan rumus persen atau biasanya kita sebut dengan diskon pasti semuanya suka dengan diskonnya oke saya punya beberapa barang misalkan seperti ini ada baju koko, cana panjang, sandal, sepatu, kaos, topi, dan cana pendek dengan harga yang bervariasi dan dengan diskon yang juga bervariasi oke langsung saja kita hitung berapa sih harga barang di awal ini setelah di diskon itu berapa harga akhirnya oke cara menghitungnya misalkan baju koko ini harga awalnya 125.000 dengan diskon 23% kita hitung harga akhirnya sama dengan kemudian kita klik pada harga awal kemudian kita tekan pada keyboard shift 8 atau kali kemudian buka kurung kemudian tulis angka 1 ketika angka 1 dikurangi dengan diskonnya kita klik pada diskon kemudian tutup kurung ingat diskonnya harus sejajar dengan harga awal agar sesuai kemudian klik enter maka harga diskon atau harga akhir setelah di diskon dari baju koko ini harganya adalah 96.250 rupiah untuk kebawahnya bisa anda gunakan rumus seperti ini juga atau tinggal kita tarik saja atau kita klik dua kali kita klik dua kali bisa sampai muncul seperti ini ya sampai muncul angka plus kita klik dua kali seperti ini bisa atau kita tarik seperti ini terserah mau digunakan cara yang bagaimana dan disini sudah ketemu hasilnya setelah di diskon semua barang hasilnya sudah ada di harga akhir oke sangat mudah silahkan dicoba menggunakan rumus untuk mengurangi atau menentukan harga setelah di diskon jadi harga awal dikali 1 dikurangi diskon oke cukup mudah silahkan dicoba jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe agar channel ini tetap terus berkembang saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati